Welcome back to my channel, jumpa lagi dengan aku Sandi Selin Hari ini aku mau sharing ke kalian salah satu ide bisnis online yang sangat-sangat booming hari ini Yaitu bisnis thrift shop Nah kalian pasti udah tau kan dimana-mana tuh sekarang tuh bisnis thrift shop, thrift shop, thrift shop, thrift shop Dan everybody thrift shop So aku mau sharing ke kalian kenapa sih harus bisnis thrift shop Dan ini tuh sangat-sangat cocok buat teman-teman yang mau bisnis thrift shop tapi masih maju mundur Masih mau melakukannya atau tidak Ini adalah beberapa alasan kenapa kamu harus bisnis thrift shop Oke disimak ya satu-satu Oke jadi yang pertama adalah bisnis thrift shop digemari oleh umur tertentu Artinya untuk di Indonesia sekarang bisnis thrift shop digemari oleh usia remaja ataupun maupun usia produktif Dan menurut penelitian di tahun 2017 Menurut penelitian di tahun 2017 Usia produktif dan ataupun usia remaja itu banyak banget nilai konsumtifnya Artinya itu banyak banget yang hobinya itu berbelanja Jadi tidak ada salahnya kalau kalian mulai mengeluci dunia bisnis thrift shop gitu Oke alasan yang kedua ya thrift shop ini adalah bisnis kekinian Ya ini adalah bisnis kekinian dan aku tuh ngerasain banget Memang bisnis thrift shop ini sangat-sangat banyak konsumennya Karena aku adalah salah satu pelaku bisnis online thrift shop dan aku juga masih belajar Dan kenapa bisnis thrift shop ini sangat-sangat kekinian dan dia menjadi friend di tahun 2022 ini Dan bisnis kekinian ini sangat-sangat bagus apalagi untuk teman-teman yang menjadikan passion itu sebagai gaya hidup It's very very kekinian Ketiga adalah bisnis thrift shop ini dia adalah produk yang memenuhi kebutuhan Kenapa dia dikatakan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat Karena ini khususnya untuk masyarakat yang menengah ke bawah Karena mereka bisa mendapatkan produk-produk yang diinginkan tanpa harus merogoh kantong Karena thrift shop itu biasanya harganya sangat-sangat murah dan barang-barangnya itu branded dan banyak juga yang kekinian Jadi sangat-sangat cocok Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan dari para konsumennya dan pastinya lebih hemat Penasaran yang keempat yaitu untuk memulai bisnis thrift shop modal kecil dan untungnya besar Jadi ini tuh sangat-sangat cocok bagi teman-teman pemula yang mau mencoba untuk merintis bisnis online Ini tuh sangat-sangat cocok Karena barang yang kalian beli itu kalian bisa dapatkan dengan harga yang murah Dan setelah itu kalian mendesainnya secantik mungkin dan kalian jual Itu tuh dengan harga yang lumayan kalian bisa mendapatkan keuntungan yang banyak Jadi ini sangat-sangat cocok untuk teman-teman yang modalnya kecil tapi mau untung besar Yang kelima adalah thrift shop sekarang dijadikan pilihan sebagai tempat berbelanja Alasannya karena itu tadi Karena memang thrift shop itu harganya sangat-sangat murah dan bisa mendapatkan pakaian branded bahkan dan layak pakai Dan kebanyakan produk dari thrift shop itu beda-beda Gak bakalan sama Karena harganya yang sangat murah tadi makanya jangan salah Sekarang thrift shop itu dijadikan pilihan dalam berbelanja Jadi sekarang lo gak gaul kalau lo gak nge thrifting gitu Alasan yang keenam kenapa kalian harus memulai bisnis thrift shop Sangat-sangat diminati Karena harganya sangat murah Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan budget yang banyak Hanya untuk mau tampil kekinian Dan mereka bisa berganti-ganti fashion dengan harga yang murah Tanpa menguras kantong Jadi itu dijadikan pilihan Kebanyakan kaum muda bisa meminimalisir budget Tapi bisa bergaya dengan fashionable Alasan yang terakhir Kenapa kalian harus bisnis thrifting Karena sekarang itu sudah banyak e-commerce Yang kalian bisa manfaatkan untuk menjual barang-barang thrift Dan kalian juga bisa mendapatkan supplier-supplier dari e-commerce yang terpercaya Sehingga kalian gak gampang ketipu Karena hati-hati banyak sekali penipu yang menjual barang thrift Dengan harga yang sangat-sangat murah Tapi dalam jumlah yang banyak Jadi hati-hati From e-commerce yang banyak ini bisa membantu teman-teman Untuk menjual lebih gampang Dan mendapatkan barang thrift shop Dengan lebih murah dan terpercaya So kalian jangan tunggu lama-lama Kalian langsung action Bagi teman-teman yang modalnya masih kecil Tapi mau untungnya besar Kalian bisa coba untuk Bar bisnis online Duitry shop Oke segitu aja videonya Jika kalian mau aku bahas video apa Kalian bisa komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you